Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya, bisa per 10.000 juga bisa ya. Nah, apa saja contoh pecahan desimal itu? Nah, di sini sudah ada contoh pecahan desimal. Nah, ini juga ibu akan ajarkan bagaimana cara membaca pecahan desimal. Yang pertama yaitu 0,6, kemudian yang ini 1,24, jadi desimal itu tidak dibaca menjadi 1,24, tapi ini dibaca 1,24, jadi setelah koma, itu dibaca angkanya seperti biasa. Nah, kemudian di sini 0,516, bukan 0,516, ya. Kemudian 12,47. Itulah cara membaca desimal. Kita akan langsung ke contoh soal bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, di sini sudah ada contoh yaitu 7 per 10, ya. Perhatikan baik-baik, 7 per 10. Nah, untuk penyebutnya itu per 10, maka kita buat dulu di sini garisnya, ya. Jadi, kita pisah per 10, berarti di belakang koma itu ada 1 angka. Kalau per 10, berarti di belakang koma 1 angka. Kita diingat ya, jadi kita kasih garis, koma, kemudian di depannya ada angka. Nah, perhatikan. Untuk yang di belakang ini, ya, kita hanya memindahkan, perlu memindahkan pembilangnya saja. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang, yaitu 7. Kemudian untuk angka di depannya, karena sudah tidak ada lagi, maka di sini kita tuliskan 0. Kita tulis 0. Nah, hasilnya menjadi 0,7. Contoh lain, 12 per 100. Perhatikan, di sini 0-nya ada 2. Maka, di belakang koma akan ada 2 bilangan. Kita tuliskan garisnya dulu, kemudian koma, dan garis selanjutnya. Di sini sudah 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan pembilangnya saja, kita pindahkan sama seperti pertama, tadi pembilangnya. Nah, jadi kita tuliskan pembilangnya ke belakang koma. Kita mulai dari belakang, berarti dimulai dari 2, kemudian 1. Depannya tinggal kita tambahkan 0. Jadi, hasil dari 12 per 100 adalah 0,12. Selanjutnya, yaitu 25 per 1000. Di sini 3 angka, maka di belakang koma pun akan ada 3 angka. Sudah dibikin garis seperti ini. Perhatikan, di sini pembilangnya 2 angka. Pembilangnya kita pindahkan ke sini, dimulai dari belakang, berarti dimulai dari 5. Kita taruh 5 dan 2. Nah, di sini selanjutnya apa? Karena sudah tidak ada bilangan lagi di pembilang, maka untuk di sini dan yang paling depan itu kita kasih 0 ke dua-duanya. Sehingga desimal dari 25 per 1000 adalah 0,025. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Di sini sudah ada contohnya, yaitu 2 per 5. Nah, soal yang seperti ini, kita akan mengubahnya ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Kita coba ke bentuk per 10 dulu. Adakah perkalian 5 yang hasilnya 10? Ada, yaitu 5 dikali 2. Maka, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2. Sudah ditulis di sini 2 dan 2. Maka, 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4, sedangkan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka, hasil akhirnya adalah 4 per 10. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa kita akan ubah ke desimal. Sama seperti contoh yang pertama, karena per 10, maka kita akan tulis di belakang koma satu angka. Nah, sudah begini, maka 4 dipindahkan ke belakang depannya 0, sehingga menjadi 0,4. Satu contoh lagi ya, 3 per 4. Kita ubah ke bentuk persepuluh, perseratus, atau perseribu. Perhatikan, 4 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada ya. Jika tidak ada, kita cari ke perseratus. Empat kali berapa hasilnya 100? Atau 100 dibagi 4 juga boleh sebenarnya ya. Seperti ini tadi, 10 dibagi 5 hasilnya 2, boleh. Jadi, ini karena 10 dibagi 4 tidak ada, berarti ganti menjadi 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 itu adalah 25. Maka, pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25. Lalu, kemudian, 3 kali 25 hasilnya 75, dan 4 kali 5 hasilnya 100. Menjadi 75 per 100. Kita ubah ke dalam desimal. Karena per 100, maka di belakang koma ada 2 angka ya. Nah, pembilangnya kita pindahkan ke belakang 5 dan 7. Depannya kita berikan 0. Nah, itu cara yang pertama. Ini kita akan gunakan cara yang kedua ya. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 2 per 4. Kita hitung menggunakan pembagian porogapit atau pembagian bersusun. Kita tulis dulu bentuk porogapitnya. Kemudian, 2 ini kita taruh di bagian dalam. Dan 4-nya di bagian luar. Sehingga menjadi 2 dibagi 4. Perhatikan adik-adik. Jadi, 2 dibagi 4. Apakah bisa 2 dibagi 4? Tentunya tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang 2. Dan di atas juga kita kasih 0. Kemudian ditambah dengan koma. Nah, ingat. Kalau di sini dikasih 0, ya. Maka di atas pun dikasih 0 dan koma. Sudah, sekarang 20 dibagi 4. Hasilnya adalah 5. Kemudian kalikan 5 dikali 4. 5 kali 4 itu 20. Kita kurangkan. 20 dikurang 20. Hasilnya adalah 0. Maka, 2 per 4. Hasilnya adalah 0,5. Contoh yang terakhir ya. Agar adik-adik bisa benar-benar paham betul ya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Yaitu 3 per 4. Kita taruh di dalamnya 3. Kemudian di bagian luar 4. Perhatikan, 3 dibagi 4. Itu tidak cukup. Karena pembilangnya lebih kecil. Maka, kita tambahkan 0 di belakang 3. Di atas 0 dan juga koma. Sekarang sudah 30 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30. Yaitu 7 ya. 7 kali 4 adalah 28. Kalau 8. 8 dikali 4 sudah 32. Berarti melebihi. Tidak bisa. Maka, kita ambil yang 7. Kemudian kita kalikan. 7 dikali 4. Hasilnya adalah 28. Kita taruh di bawah 30. 28. Kita kurangkan. 0 dikurang 8. Itu tidak cukup. Maka, kita pinjam ya. 3-nya kita coret. 3 dipinjam 1 menjadi 2. Kemudian 1-nya kita sisipkan di atas 0. Sehingga sekarang tersisa 10 dikurang 8. Yaitu 2. Kemudian 2 dibagi 4. Itu tidak bisa. Maka, kita kasih 0. 20 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya 20 adalah 5. Maka, di atasnya adalah 5. Selanjutnya, 5 dikali 4. 5 dikali 4 itu 20. Kita kurangkan. 20 dikurang 20. Hasilnya adalah 0. Maka, hasil akhirnya adalah 0,75. 5 dikali 5. 5 dikali 5.